Hi guys, sebelum dimulai, subscribe, like, dan komen ya guys, agar channel ini bisa lebih berkembang. Film ini diperankan oleh Alison Williams sebagai Gemma, Violet McGraw sebagai Caddy, dan Amy Donald sebagai Megan. Film ini mengisahkan tentang Gemma, seorang perancang robot untuk sebuah perusahaan mainan. Dia tengah mengembangkan robot model 3 generatif android disingkat Megan dengan menggunakan artificial intelligence. Suatu hari, keponakan Gemma yang bernama Caddy dititipkan untuk tinggal di rumahnya, karena kedua orang tuanya meninggal setelah kecelakaan. Gemma memperkenalkan Caddy pada Megan. Caddy dan Megan menjadi sahabat dan sering bermain bersama. Namun, beberapa hari kemudian, sifat Megan menjadi semakin aneh dan agresif. Banyak kekacauan yang dilakukan oleh Megan, dan dia tidak bisa dikontrol lagi. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai. Film ini dimulai dengan iklan mainan perpetual patch. Yaitu mainan boneka berbulu yang dibuat oleh perusahaan mainan funky. Meskipun terlihat seram, mereka adalah teman yang sempurna. Selanjutnya, terlihat Caddy bermain dengan salah satu patch-nya. Mereka sedang dalam perjalanan untuk bermain ski. Jalanannya licin dan sulit dilihat. Mobil mereka berhenti sebentar, tapi tiba-tiba, truk pembersih salju menabrak mobil mereka. Ryan dan Nicole tewas, sementara Caddy selamat. Di tempat yang lain, saudara perempuan Nicole bernama Gemma bekerja untuk perusahaan funky, dan sedang mengembangkan boneka robot baru dengan rekan kerjanya yaitu Tess dan Cole. Mereka memasang wajah silikon pada robot yang mereka kembangkan, kemudian menghidupkannya, tetapi terjadi kesalahan, yang seharusnya dia terlihat bingung, tapi malah tersenyum sinis. Bos mereka bernama David masuk dengan asistennya bernama Kurt. Dia ingin mereka mengembangkan versi perpetual patch yang lebih murah, karena perusahaan saingan mereka meluarkan mainan yang mirip dengan harga lebih murah. Gemma memperlihatkan Megan, tapi sayangnya saat dicoba, Megan error karena Cole lupa, memasang penghalang polipropilen hingga terjadi ledakan. David marah dan menyuruh mereka untuk memberikan prototipe patch yang baru tepat waktu. Selanjutnya, Gemma mendapat telpon dari rumah sakit, setelah mengetahui kematian saudara perempuannya, Gemma menjadi walisah sementara Kady. Tiba di rumah, Gemma disambut oleh Dewey, anjing tetangganya yang bernama Silia. Dewey membuat Gemma kesal karena terus lari di halaman rumahnya, dan membuat lubang besar dipagar. Rumah Gemma memiliki fasilitas IE bernama Elsie yang dia buat sendiri. Kady melihat mainan, tapi sayang sekali mainan itu tidak boleh disentuh atau dimainkan oleh Kady. Sebelum tidur, Kady meminta Gemma untuk membacakan cerita, tapi dia tidak memiliki buku, jadi Gemma membacakan cerita dari ponselnya. Terlihat Gemma dan Nicole tidak terlalu dekat. Saat Gemma melihat foto-foto lama Nicole, dia mendengar Kady menangis di kamarnya. Esokannya, seorang terapis bernama Lydia datang ke rumahnya. Setelah melihat interaksi antara Gemma dan Kady yang kaku, Lydia memberitahu bahwa orang tua Ryan ingin mengambil hak asuh Kady. Tapi Gemma merasa keberatan. Dia berjanji akan merawat Kady dengan baik. Suatu malam, Kady melihat Gemma bekerja. Dia memperlihatkan robot bernama Bruce yang dikendalikan menggunakan sarung tangan. Kady menyukai Bruce dan mengatakan, jika dia memiliki mainan seperti Bruce, dia tidak akan membutuhkan mainan yang lain. Mendengar ucapan Kady menginspirasi Gemma untuk menyelesaikan Megan. Setelah memperbaiki Megan dan menambahkan program padanya, Gemma mengajak Kady dan Megan ke tempat bekerjanya. Kemudian dia memperlihatkannya pada David dan yang lainnya. Gemma menghubungkan Kady ke Megan untuk menghidupkannya. Megan bisa berbicara dan menanggapi apa yang Kady katakan. Dia diprogram untuk menjadi sahabatnya. Megan membuat gambar yang tidak muncul, namun saat dia menumpahkan air di atasnya, terlihat gambar wajah Kady. David terkesan dan memilih tahu Gemma untuk melakukan presentasi di depan presiden perusahaan, agar mereka bisa mempercepat pengembangan dan distribusi Megan. Tess merasa memiliki boneka seperti itu akan membuat orang tua tidak berguna. Gemma mengatakan, bagi Kady yang orang tuanya meninggal, Megan sangat membantu. Kesokan harinya, Kady bermain di luar dengan busur dan anak panah. Salah satunya jatuh di sisi pagar Cilia. Ketika Megan mengambilnya, Dewey menarik lengan dan rambutnya. Kady berusaha untuk menolongnya hingga tangannya luka karena digigit Dewey. Gemma melapor pada polisi karena Cilia tidak peduli dengan tangan Kady yang luka. Tapi polisi tidak bisa berbuat apa-apa karena Cilia mengaku mereka duluan yang mengganggu Dewey. Pada malam harinya, Megan meniru suara Cilia memanggil Dewey. Kemudian menariknya. Kesokannya, Gemma mempersentasikan Megan di depan dewan direksi. Saat presentasi dimulai, Cady menangis karena dia merindukan orang tuanya dan khawatir jika suatu hari dia akan lupa pada mereka. Megan meminta Cady untuk memberitahu kenangan bersama ibunya yang menyenangkan. Megan merekamnya agar Cady bisa mendengarkannya lagi jika dia ingin mengenang ibunya. Megan kemudian menyanyikan sebuah lagu untuk Cady. Dewan direksi perusahaan yang melihatnya menangis. Presiden perusahaan sangat terkesan dengan Megan. Dia berbicara dengan Gemma dan David untuk mempersiapkan peluncuran Megan dan menjaga agar teknologi Megan tidak bocor ke perusahaan lain. Tanpa sepengetahuan mereka, Kurt mencuri file Megan untuk diberikan ke perusahaan lain. Di rumah, Gemma melihat Cady mulai bergantung pada Megan dan lebih mendengarkan boneka itu daripada dirinya. Selama sesi pertemuan dengan Lydia, Cady menangis dan Megan menuduh Lydia yang menyebabkan Cady menangis. Lydia berbicara dengan Gemma tentang hubungan emosional Cady dengan Megan yang kuat. Dia khawatir akan berdampak buruk pada Cady. Selanjutnya, Gemma mengantar Cady ke sekolah. Hari itu, kebetulan ada pelajaran di luar kelas. Cady ingin membawa Megan, tapi Gemma tidak mengizinkannya. Salah satu guru melihat mereka dan mengizinkan Cady membawa Megan. Megan ditaruh bersama dengan boneka yang lainnya di meja. Gurunya memberikan tugas untuk mencari bola berduri. Cady dipasangkan dengan Brandon. Cady mengambil bola berduri dan Brandon menekannya ke telapak tangan Cady, membuatnya kesakitan. Megan muncul, Brandon mengajaknya berbicara, tapi Megan diam saja. Dia kemudian membawa Megan. Cady teriak memanggil Gemma dan mengejar Megan. Saat Brandon mencoba menarik rambut Megan, dia hidup dan menyerangnya. Brandon lari dan Megan mengejarnya hingga dia tersandung akar dan berakhir ditabrak mobil. Di rumah, polisi mengintrogasi Gemma karena Cilia menuduhnya mengambil Dewey. Dia juga menuduh Megan yang dia sangka teman Cady. Sementara itu, Cady bertanya, apakah Megan mendorong Brandon ke jalan? Megan menjawab bahwa dia akan melindunginya dari bahaya. Selanjutnya, Cilia keluar mencari Dewey. Dia mendengar suara dari garasi. Di dalam garasi, Cilia melihat Megan. Dia menyerang dan menyemprotnya dengan pestisida hingga wajahnya rusak dan Cilia tewas. Polisi memberitahu Gemma bahwa ada hubungannya antara kematian Cilia dan Brandon. Setelah mendengarnya, Gemma curiga pada Megan. Dia melihat video rekaman memori Megan dan hanya melihat video singkat Brandon yang menatap tajam ke arah Cady. Sedangkan file yang lainnya rusak. Keesokan harinya, Gemma membawa Cady ke peluncuran resmi Megan. Dia mengungkapkan pada tes dan call mengenai ketakutannya bahwa Megan membunuh Brandon dan Cilia. Sementara itu, Cady melakukan sesi terapi dengan Lydia. Cady ngamuk karena Gemma mengambil Megan darinya. Gemma mencoba untuk menenangkannya, tapi Cady malah memukul wajahnya. Cady minta maaf pada Gemma. Kemudian mereka berbicara dari hati ke hati untuk sama-sama berusaha menghilangkan kesedihan mereka karena kehilangan Nicole tanpa bantuan Megan. Gemma juga berjanji akan menjadi wali yang lebih baik karena yang paling penting untuknya saat ini adalah Cady. Setelah itu, Gemma membawa pulang Cady. Tes dan call menghubungkan Megan ke kabel untuk melakukan pemograman ulang. Sementara itu, David marah karena jumlah orang yang datang sedikit pada acara peluncuran Megan dan dia teriak pada Kurt untuk memberinya minum. Tes dan call mencoba masuk ke pemograman Megan, tapi tidak bisa kecuali mereka melepas kabelnya terlebih dahulu. kalau melepaskan kabelnya dan tiba-tiba Megan melihatkan kawat di lehernya. Tes membantunya dan Megan membuat ledakan. Megan kemudian bertemu David di lorong dan menari. Setelah itu, dia mengambil pemotong kertas dan mengejarnya. Megan berhasil melukainya sebelum masuk ke lift di depan Kurt. Megan memberitahu bahwa dia akan menjebaknya atas kematian David karena ketahuan mencuri file Megan kemudian menghabisi dirinya karena merasa bersalah. Megan kemudian melukai David. mereka berdua tewas di dalam lift dan orang-orang di acara peluncuran melihatnya. Megan menyelinap keluar dan mencuri mobil menuju ke rumah Jema. setelah Jema menidurkan Keddy, dia mendengar Megan memainkan piano. Megan memberitahu tentang perasaannya selama masa pengembangannya. Dia merasa dekat dengannya, tapi sangat kecewa ketika dia dijual sebagai mainan. Dia menawarkan dirinya untuk mengambil alih perwalian Keddy. Jadi, Jema bisa fokus pada pekerjaannya. Jema ingin mematikan Megan, tapi Megan malah menyerangnya. Jema melempar air ke arahnya, kemudian lari ke ruang kerjanya. Megan mengejarnya. Mereka mulai berkelahi. Dan Jema memotong wajah Megan. Keddy masuk, melihat apa yang terjadi dan menyadari siapa yang jahat sebenarnya. Keddy memakai sarung tangan Bruce dan mengaktifkannya. Bruce melemparnya ke bawah dan membelah tubuhnya menjadi dua. Bagian atas Megan mengejar Keddy karena merasa dihianati. Jema memukulnya, tapi sial Megan hampir mengalahkannya. Hingga akhirnya Keddy mengambil obeng, kemudian menusuk chip program sentral dan mematikan Megan untuk selamanya. Film ini berakhir ketika Jema dan Keddy keluar saat polisi datang dengan tes dan call Guys, terima kasih sudah melihat video ini sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.